Polisi menyatakan tarif prostitusi mencapai 100 juta rupiah berdasarkan popularitas artis. Selain itu, polisi juga menyelidiki peran tersangka Vanessa Angel diduga ikut menawarkan prostitusi secara online. Polda Jawa Timur membeberkan fakta baru soal keterlibatan Vanessa Angel dalam kasus prostitusi online. Penyidik mendapatkan foto dan video porno Vanessa Angel yang tersimpan dalam ponsel milik Muncikari ES. Video dan foto tersebut digunakan Muncikari untuk menawarkan Vanessa Angel kepada calon pelanggan. Jumlah foto dan video yang dikirimkan Vanessa berjumlah banyak. Selain itu, polisi juga memiliki bukti tersangka memberi fee 10% dari nilai transaksi. Vanessa juga diduga ikut berperan menjadi penyedia prostitusi online. Ia dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Penyidik juga menjatuhalkan peluang saksi lain untuk diperiksa, termasuk kepada finalis Putri Indonesia. Selain itu, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli IT, ahli bahasa dan ahli kriminologi yang menyatakan percakapan, foto dan video tersebut melanggar keasusilaan. Transaksi online itu bukan hanya dikendalikan Muncikari, namun juga Vanessa. Tim kontributor, Berita 1, Jawa Timur.